Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dalam pelajaran agama katolik. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang belajar dari para nabi. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai Yang pertama, berani berkata jujur, memahami arti dan tugas seorang nabi, dan memahami kisah nabi Elia, nabi Yesaya, dan nabi Amos. Yang kedua, berani mengakui kesalahan, dan meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Ketiga, memahami contoh-contoh keanekaragaman di Indonesia, dan berperan serta melestarikan kekaya nalam dan budaya yang ada di negeri ini. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita buka dengan doa. Allah Bapak yang maha baik, engkau sangat mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan engkau sebagai alah kami, sumber kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, bagaimana umat Israel pada waktu itu? Kita perhatikan ya. Bangsa Israel sering tidak setia kepada Tuhan, dan mencari kesenangan serta kenikmatan duniawi. Sebagai akibatnya, bangsa Israel mengalami penderitaan. Sikap menjauh inilah yang membuat hubungan alah dengan bangsa Israel menjadi tidak harmonis. Inilah yang disebut dosa. Akibat berbuah dosa akan berbuah penderitaan. Penyembahan berhala adalah penyembahan pada hal-hal yang bersifat duniawi dan mistik. Contoh perilaku bangsa Israel yang tidak berkenan kepada alah. Membuat berhala, berlaku tidak adil, sewenang-wenang, gila kekuasaan, dan lain-lain. Meski bangsa Israel sering tidak setia, namun alah tetap setia kepada bangsa Israel. Hal itu terbukti bahwa alah tidak membiarkan bangsanya menderita. Anak-anak, nabi adalah seorang utusan Tuhan yang mewartakan kebenaran dan mengajak orang untuk bertobat dan kembali kepada alah. Beberapa nabi yang diutus alah untuk menyadarkan bangsa Israel adalah nabi Elia, nabi Isaiah, dan nabi Amos. Mereka adalah nabi yang dapat kita teladani dalam hal kesetiaannya kepada alah. Belajar dari para nabi Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari nabi Elia, nabi Isaiah, dan nabi Amos. Mari kita perhatikan satu persatu. Sebelumnya, apa tugas para nabi? Beberapa nabi yang diutus alah menyadarkan bangsa Israel adalah nabi Elia, yesaya, dan Amos. Mereka adalah nabi yang dapat kita teladani dalam hal kesetiaannya kepada alah. Nabi mengajak umat manusia untuk tetap setia kepada alah. Ia diutus alah untuk mengajak bangsa Israel kembali kepada jalan alah. Mengajak rakyat Israel dan pemuja berhala untuk tidak memuja berhala. Yang pertama, meneladan nabi Elia. Karena bangsa Israel sering tidak setia kepada Tuhan dan mencari kesenangan serta kenikmatan duniawi, maka bangsa Israel mengalami penderitaan. Inilah yang membuat hubungan alah dengan bangsa Israel menjadi tidak harmonis. Beberapa penyebab rusaknya kesetiaan adalah Satu, iri hati, tidak percaya diri, sombong, ingkar janji. Dua, merasa tidak cocok, malas, egois, berkata kasar. Tiga, angkuh, tidak jujur. Nabi Elia adalah orang yang setia kepada alah. Ia diutus alah untuk mengajak bangsa Israel kembali kepada jalan alah. Meski bangsa Israel sering tidak setia, namun alah tetap setia kepada bangsa Israel. Hal itu terbukti bahwa alah tidak membiarkan bangsanya menderita. Kebahagiaan dan keselamatan dari alah akan kita dapatkan jika kita kembali berdamai dengannya dan berusaha untuk bertobat. Cara Nabi Elia membuktikan kepalsuan Dewa Baal yakni dengan menantang pemuja Dewa Baal untuk mengadakan korban bakaran. Elia menyuruh rakyat Israel dan pemuja berhala berkumpul di Gunung Karmel. Dan di sana, Elia akan membuktikan kepalsuan Dewa Baal. Beberapa penyebab rusaknya kesetiaan adalah iri hati, tidak percaya diri, sombong, ingkar janji, merasa tidak cocok, malas, egois, berkata kasar, angkuh, tidak jujur, dan sebagainya. Sedangkan buah-buah kesetiaan adalah mendapat pertolongan, saling percaya, dicintai, memiliki tanggung jawab, semakin dikenal, dan dihargai. Jujur, rendah hati, dihormati, dan dimengerti. Nabi Yesaya diutus untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan. Yesaya menyadarkan mereka agar mereka percaya kepada Allah. Yesaya juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Nabi Yesaya dalam pewartaannya mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Dan jika bangsa Israel bertobat, maka bangsa Israel akan diampuni dosanya. Situasi bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya yaitu Bangsa Israel mengalami kemerosotan akla, ketidakadilan, dan pemerasan terhadap rakyat kecil. Nabi Yesaya juga meramalkan tentang kehancuran Israel Dan meramalkan kedatangan Mesias atau Yesus. Nabi Yesaya menggambarkan cinta Allah yang tanpa batas kepada manusia. Bangsa Israel kehilangan rahmat Allah karena mereka mencari perlindungan kepada Allah lain. Contoh penderitaan rakyat pada masa Nabi Yesaya adalah Rumah dan ladang rakyat diserobot sehingga rakyat tidak punya tempat tinggal. Anak-anak yatim dan janda-janda tidak mendapat perhatian. Menurut Nabi Yesaya, raja yang akan datang digambarkan sebagai raja yang penuh dengan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. Ia menghakimi orang lemah dengan keadilan. Menjatuhkan keputusan dengan kejujuran. Ia tidak mengimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Yang dimaksud raja yang akan datang menurut Nabi Yesaya adalah Sang Mesias, Juru Selamat, Sang Immanuel yang terwujud dalam diri Yesus. Serigala dapat hidup bersama Dumba, Lembu hidup bersama Beruang, dan Anak bermain dekat ular. Merupakan gambaran situasi yang damai dalam kerajaan yang dipimpin oleh Sang Mesias itu. Pesan yang dapat kita ambil dari Nabi Yesaya adalah Orang tetap teguh dalam iman pada situasi apapun. Dalam situasi makmur juga tidak melupakan Allah. Dalam situasi terpuruk, jangan putus asa. Bertobat dan kembali, percaya dan berharap kepada Allah. Allah senantiasa mengampuni dosa umat yang bertobat dan kembali kepadanya. Sikap bijak dalam menyikapi situasi negara kita yang tidak jauh beda dengan situasi zaman Nabi Yesaya. Antara lain, Belajar menaati perintah Tuhan. Hidup saling mengasihi. Belajar berbuat baik. Jujur menguasai diri. Belajar bijak dan adil. Serta memperhatikan kepentingan bersama. Kita lanjutkan dengan Nabi Amos. Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel bahwa jalan satu-satunya terbebas dari hukuman Tuhan hanyalah bertobat. Nabi Amos diutus Allah mengingatkan bangsa Israel akan ketidakadilan yang terjadi di masa kemakmuran. Nabi Amos disebut juga pendekar keadilan. Ia menyampaikan janji Allah tentang keselamatan bagi sisa-sisa Israel. Keserakahan merupakan sumber ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan diri, keluarga, dan masyarakat. Nabi Amos adalah seorang peternak. Ia menyampaikan pewartaannya pada masa Raja Yerobiam II, yang pada waktu itu mengalami kemakmuran. Namun, kemakmuran yang dicapai hanya dinikmati oleh kalangan atas atau penguasa. Sedang rakyat mengalami penindasan dan penderitaan. Situasi kebeberukan sosial yang ada pada masyarakat Israel pada zaman Nabi Amos antara lain, penguasa Israel hidup bermewah-mewah, berfoya-foya, sedangkan rakyat mengalami penderitaan. Ibadat yang dilakukan para penguasa hanyalah sebagai kedok untuk menutupi kejahatan mereka. Penindasan terhadap orang miskin, kekayaan yang berada di tangan sekelombok kecil orang merusak diri mereka sendiri. Inti pewartaan Nabi Amos adalah, Pertama, mengingatkan bangsa Israel agar mencari dan kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Yang kedua, mengajak bangsa Israel untuk tidak mencari Allah dalam ibadat yang palsu. Yang ketiga, menyerukan pertobakatan. Jika Israel tidak mau berbalik dan mengusahakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, Israel akan dihukum. Kecelamatan bangsa Israel akan diperoleh jika bangsa Israel berbalik kepada Allah dengan membenci yang jahat dan mencintai yang baik, menegakkan keadilan. Perbuatan baik dan keadilan mendatangkan berkat Allah. Tetapi sebaliknya, keserakahan dan perbuatan jahat akan mendatangkan murka Allah. Yang dapat kita teladani dari Nabi Amos adalah, Taat dan setia kepada Allah. Berani menyerukan pertobatan, memperjuangkan keadilan, membela kaum miskin. Anak-anak, kesimpulan pelajaran pada kesempatan ini adalah, Nabi adalah seorang utusan Tuhan yang mewartakan kebenaran dan mengajak orang untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Nabi mengajak orang untuk lebih peka kepada kehadiran Tuhan sebagai sumber kehidupan dan juru selamat. Belajar dari kisah bangsa Israel ini, maka penting sekali menjalin persatuan dengan Allah dan senantiasa taat kepadanya. Yang dimaksud raja yang akan datang menurut Nabi Yesaya adalah, Sang Mesias, Juru Selamat, Sang Emanuel yang terwujud dalam diri Yesus. Orang Israel pada akhirnya mengakui bahwa Allah yang benar. Keserakahan merupakan sumber ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan diri, keluarga, dan masyarakat. Perbuatan baik dan keadilan mendatangkan berkat Allah. Tetapi sebaliknya, keserakahan dan perbuatan jahat akan mendatangkan murka Allah. Anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Alah Bapak yang maha baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau sangat mencintai kami, umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti pada waktu engkau mengutus para nabi untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan engkau sebagai Allah kami, sumber kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati.